Jenis-jenis elektrokardiograf Elektrokardiograf merupakan mesin yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik jantung Jenis yang pertama itu ada resting ECG atau EKG istirahat Penggunaan EKG ini pasien perlu berbaring dan tidak boleh melakukan gerakan apapun selama tes Karena impuls listrik yang dihasilkan oleh otot lain dapat mengganggu impuls listrik yang dihasilkan oleh jantung Jenis EKG ini biasanya memakan waktu 5 hingga 10 menit 2. EKG Rawat Jalan Pemeriksaan menggunakan EKG Rawat Jalan atau Holter menggunakan alat perekam portable Setidaknya selama 24 jam pasien diperbolehkan bergerak secara normal saat monitor terpasang 3. Eksersis Stress Test Alat ini digunakan untuk merekam EKG saat kita beraktifitas seperti mengendari sepeda olahraga atau berjalan di atas treadmill Jenis EKG ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 15 hingga 30 menit untuk diselesaikan Nah ini salah satu mesin elektrokardiograf Mesin ini merupakan elektrokardiograf yang digunakan untuk memerkisah kondisi jantung Dan juga menilai efektifitas pengobatan penyakit jantung Alat ini dilengkapi dengan fitur-fitur berikut Dan kamu bisa mendapatkan alat ini atau alat-alat kesehatan lainnya dengan mengunjungi website chap.co.id